Halo sahabat youtube seperti biasa kita membahas garis tangan kali ini kita akan membahas tentang garis sangkala yang mana garis sangkala kita lihat bersama garis ini dimulai dari garis kehidupan naik menuju ke bawah jari tengah ataupun ada ke bawah jari telunjuk apa dan bagaimana maknanya mari kita bahas yang pertama jika garis sangkala ini menuju jari telunjuk jadi mengarah ke jari telunjuk itu menandakan kehidupan yang damai dan merasa bahagia karena memiliki banyak anak jika garis sangkala ini pendek pendek saja atau malah menjurus ke garis pangkalnya ini itu menandakan menikah muda dan akan diberikan banyak keturunan jika garisnya berjajar 2 itu menandakan umurnya panjang jika garis sangkala ini bercabang-cabang bercabang menandakan kebahagiaan di dalam rumah tangga karena diberikan rejeki yang banyak atau selalu dibukakan pintu rejekinya jika garis ini jaris yang kala ini kabur garisnya samar-samar itu menandakan gemar-merantau dan pada akhirnya akan tinggal atau bertepat tinggal jauh dari sanak pemilinya jika garis sangkala ini naik dan berbelok kini atau berbelok atau melengkung ke kanan itu menandakan orang yang lekas jemuh dan tidak tetap pendirian selalu ingin berganti-ganti pekerjaan jadi itulah makna garis sangkala yang tumbuh di garis kehidupan menembus garis kepala garis hati menuju ke bawah jari tengah sampai disini nanti kita bahas garis-garis yang lain ada garis makanan ada garis kerida dan garis-garis yang lain masih banyak terima